Rumah sakit darurat corona di Kemayoran, Jakarta dapat menampung 3.000 pasien. Rumah sakit tersebut dibagi dalam 3 zona. Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta telah beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat virus corona di Indonesia. Wisma yang awalnya berfungsi menampung para atlet ASAT ASEAN Games 2018, kini disulap dalam 4 hari menjadi rumah sakit darurat corona dan tempat isolasi. Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan rumah sakit darurat. Ia memantau ruang instalasi darurat hingga kamar isolasi. Usai meninjau, Presiden meresmikan rumah sakit yang dapat menampung 3.000 pasien virus corona. Perusahaan sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang. Orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien. Pemerintah membagi rumah sakit darurat corona ini menjadi 3 zona. Zona hijau adalah tower 1, difungsikan untuk kugus tugas percepatan penanganan corona. Zona kuning adalah tower 3, menjadi tempat untuk dokter, perawat, dan petugas medis. Sementara zona 4 adalah tower 6 dan 7, yang menjadi tempat perawatan pasien corona. Bahkan untuk masuk ke zona ini harus menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Selain rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran, pemerintah juga sedang menyiapkan Pulau Sebaru di Jakarta dan Pulau Galang di Kepulauan Riau menjadi tempat karantina. Observasi dan isolasi pasien corona dan ditargetkan selesai pada 28 Maret mendatang. Tim Liputan INews melaporkan. Tim Liputan INews melaporkan.